Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat teragan Bahan-bahan yang diperlukan adalah 15 gram gelatin powder 60 gram water 1080 gram icing sugar 50 gram egg white 20 gram maizena 3-4 tetes acid, cuka atau bisa juga menggunakan lemon Maizena untuk dusting Kewarna makanan apabila diperlukan Untuk video teragan kali ini, saya akan membuat teragan dalam bentuk plak atau lempengan Nah ini kita membutuhkan tikblok Lalu kita dusting menggunakan maizena Kegunaan tikblok adalah agar ketika proses pengeringan, teragan dapat kering secara cepat karena tikblok memiliki pori-pori Lalu kita dusting menggunakan maizena agar teragan tidak menempel Untuk teragan yang model piring seperti ini digunakan sebagai canvas untuk cocoa painting Dan sebelumnya kita dusting terlebih dahulu agar teragan tidak menempel Pertama kita lurutkan dulu gelatin powder dengan air Dengan cara bend merry Apabila teragan ingin diberi warna Kita dapat memasukkan food color Ketika proses pencairan atau perlarutan dari gelatin Sambil menunggu gelatin powder larut Kita siapkan icing sugar Lalu kita masukkan egg white Kita aduk perlahan menggunakan tangan Aduk terus sampai merata Sehingga bentuknya menjadi seperti pasir kinetik Setelah gelatin larut Tidak ada gumpalan seperti ini Kita masukkan ke dalam Campuran icing sugar dan putih telur Secara perlahan Masukkan di tengah Lalu kita aduk Menggunakan tangan secara cepat Terima kasih telah menonton! Setelah setengah kalis Setelah setengah kalis Kita masukkan cuka Bisa juga diganti dengan Perasan lemon Lalu kita aduk kembali Seperti ini Lalu kita tambahkan maizena Sedikit demi sedikit Lalu bisa kita uleni Atau kita kneading Di atas meja Apabila tragan Terasa kering Kita bisa menambahkan air Dengan cara Membasahi sedikit Jari kita Lalu kita lanjutkan Menguleni Sampai benar Kalis Terima kasih telah menonton! Muleni terus Sampai benar-benar Menjadi adonan yang lembut Seperti ini Letakkan di atas stick block Jangan lupa di-dusting Di bagian atas adonan Lalu Rolling pin Kita giling Dengan ketebalan Setengah cm Seperti ini Lalu kita cut Menggunakan ring cutter Dengan berbagai macam Ukuran Boleh Apabila tidak mempunyai ring cutter Kita bisa Menggunakan Tutup toples Selanjutnya Saya akan membuat tragan Yang dalam bentuk piring Sama seperti yang Plak Kita dusting dulu Tick blocknya Dengan maizena Kita ulein lagi Sisa dari tragan Dengan menggunakan Sedikit air di jari kita Kita uleni sampai Lembut kembali Seperti ini Simpan tragan di atas stick block Yang sudah di-dusting dengan maizena Jangan lupa Di-dusting rolling pinnya Lalu Kita roll Kita giling Ketebalan Setengah cm Lalu kita cut Menggunakan ring cutter Seperti ini Kita ambil Sisanya Lalu kita menggunakan cake bottom Untuk memindahkan Hati-hati Agar tidak berubah bentuk Setelah itu Simpan di atas Piring Dan dulu Kita rapikan Lakukan proses pengeringan Di ruangan ber-AC Selama 24 jam Apabila tidak memiliki ruangan ber-AC Dapat disimpan Di ruangan yang sejuk Dengan ventilasi yang baik Sebelum kalian membuat tragan Sebaiknya kalian membaca dulu Bagaimana tips-tips membuat tragan Dimulai dari Bagaimana cara melarutkan gelatin powder Bagaimana cara Proses rolling dan cutting Dan bagaimana proses pengeringan tragan Bagaimana cara Bagaimana cara Bagaimana cara Bagaimana cara Beraya Terima kasih.